Oke guys saya baru saja mengupdate aplikasi SGRC F11s ya aplikasi SGRC yang saya pakai untuk melakukan penerbangan ya drone saya ini dengan versi 2.47 ya teman-teman ya versi terbaru kalau saya lihat semuanya berjalan oke teman-teman ya semua tidak jauh berbeda dengan aplikasi sebelumnya teman-teman ya di versi 2.6 dan 2.46 ya cuman disini saya akan coba tes FPP nya bagaimana teman-teman ya apakah lancar oke selesaikan terus video ini selesai biar tidak gagal paham oke welcome back again to my channel teman-teman ya ini saya sudah melakukan kalibrasi dan kalibrasi kompas dan geroskop dan ini kita coba terbang teman-teman ya menggunakan aplikasi update-an terbaru dari SGRC ya yang 2 versi titik 4 dan 7 gitu versi 24.7 teman-teman bisa lihat disini saya coba kita coba untuk FPP nya yang kita lihat enggak jauh berbeda ya dari aplikasi sebelumnya itu enggak jauh berbeda di 2.4.6 ini 2.4.7 Nah ini saya sudah coba teman-teman ya eh apa sudah coba update dan ini kita coba terbang sebelum apa berbuka ini ya teman-teman ya kelihatan dua cuaca sangat cerah sekali dan tidak berangin ya kita sedang gitu ya kita coba lanjut ya terbangnya menggunakan SGRC F11S Broke Worky dan ini sebelumnya saya sudah melakukan penerbangan juga ya sebelum di penerbangan ini itu saya tembus di 2 km teman-teman ya nama itu file-nya udah kapus teman-temannya sayang sekali jadi saya coba lagi terbang yang kedua ini dan FPP nya lancar jaya teman-teman ya sangat lancar tidak ada putus-putus ya di sini teman-teman bisa lihat rumah-rumah banyak yang ini ya eh apa padat ya di sini ya nah ada sekali rumah rumah penduduk di sini dapat sekali nah ini sudah di dua ratusan meter ya teman-teman ya nah ini teman-teman kalian lihat FPP nya tidak ada putus-putus lancar sekali dengan rekaman dari asli dari HP ya teman-teman ya nah lancar sekali itu bayang-bayang bukan bayang-bayang karena ini ya kameranya bukannya ini karena itu ya propellernya teman-temannya karena ada sinyal apa sinyal matahari yang sinar matahari yang menyinari drone ini propellernya jadi seperti kayak bayang-bayang gitu ya karena propellernya kan gede ini gede dari propeller bawaan aslinya gitu ya ini saya pakai propeller MJX B16 Pro gitu ya Wow mantap ya teman-teman ini tidak ada putus-putus ini FPP nya lancar jaya menggunakan APP versi 2.4.7 yang baru saja di update ya Nah teman-teman bisa lihat silahkan menilai tidak ada putus-putus teman-temannya ya di bahaya tidak ada ngelag disini bahkan teman-teman bisa lihat di bawah itu itu banyak sekali rumah-rumah penduduk ya yang benar-benar bisa membuat intervensi menjadi semakin tinggi ya teman-teman semakin kuat gitu ya untuk drone ini pada saat melakukan penerbangan gitu ya Nah ini dia teman-teman lihat dia lancar teman-teman tidak ada putus-putus Wow luar biasa ya APP versi terbaru ini luar biasa bisa tidak apa sangat ini sangat baik kalau untuk saya teman-teman tidak ada putus-putus ini teman-teman ya silahkan dicek ini ya Nah ini ini di jarak 700 meter teman-teman jaraknya langsung lanjut terus jarak APP nya tadi di pertama tadi saya melakukan penerbangan itu udah tembus di 2,1 km ya teman-teman ya Wow luar biasa ya tidak ada putus-putus nah ini udah mau masuk di 800 meter Wow luar biasa ya tidak ada ini ya gangguan ya di APP nya teman-teman bisa lihat lancar sekali hanya sedikit saja nih ya yang ini keputus nanti saya coba lihat kanannya kirinya nih udah satu kilometer nih ya udah masuk di satu kilometer nggak salah ini ya satu kilometer ini ini ada lapangan ada bukit juga asik sekali ya pemanangan sebelum saya apa ini sebelum ini sekitar jam setengah nama ya teman-teman ya sebelum berbuka ya Coba dulu terbang drone ini menggunakan aplikasi update-an terbaru dari SDRC yaitu APP versi 2.4.7 ya ya Wow mantap ya oke kita melaju ini tembus 1 km teman-teman ya saya coba melaju ke bukit sana ke arah bukit yang itu bukit tadi perbukitan ini saya coba melajukan drone SDRC saya ini kesana Wow indah banget ya teman-teman ya ini di ketinggian sekitar 80-an meter ya teman-teman ya nah ini bukitnya karena Wow amazing amazing teman-teman ya tidak ada nge-lag nih ya pipinya menggunakan aplikasi terbaru dari SDRC 2.4.7 jadi teman-teman yang belum update silahkan deh update jangan ragu-ragu lagi karena fiturnya sangat baik sekali dan tidak jauh berbeda dengan eh persis sebelumnya tapi ini kalau saya lihat anti ini ya saya lihat kalau dasar pengalaman saya nih anti nge-lag FPV lancar jaya teman-teman ya memang saya lihat ini tidak ada putus-putus biasanya ini ada putus-putus nih kalau saya coba terbangin drone nya ya di rekaman handphone itu pasti putus-putus gitu nah ini teman-teman lihat lancar jaya ya mulus sangat mulus sekali teman-teman ya jadi teman-teman yang belum update silahkan di update ya update aplikasinya versi terbaru 2.4.7 yang fitur-fiturnya nggak jauh berbeda ya dengan aplikasi sebelumnya gitu ya Wow luar biasa ini saya menuju return to home di jarak satu kilometer ini ya yang di penerbangan tahun kedua saya sayang sekali tadi di penerbangan pertama ya di lokasi ini juga itu videonya kapus teman-teman ya itu set tembus di 2,1 kilometer ya Atman saling ini flag recordnya ya di gambar nah itu ya di penerbangan pertama tadi set tembus di 2,1 kilometer dan di penerbangan kedua yang ini ya ini ini set tembus di jarak satuan satu kilometer anil ya dengan FIP yang sangat lancar jaya gitu tidak ada putus-putus ya Nah gitu jadi teman-teman silahkan di update aplikasinya dan nikmati penerbangannya menggunakan menggunakan app versi terbaru ini gitu ya teman-teman ya Nah mungkin itu aja teman-teman ke review dari saya teman-teman mengenai aplikasi terbaru ini tidak ada masalah bah malahan FIP lancar ya teman-teman tidak ada tidak ada putus-putus gitu Nah jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk app terbaru ini ya ini teman-teman lihat rumah sangat padat di sini tapi FIPnya lancar ya teman-teman ya biasanya saya pakai yang versi kemarin yang sebelumnya itu putus-putus itu FIPnya putus-putus nah ini ini ada terputus cuman tidak sering ya cuman sekali tadi pas dia nyampe di jarak satu kilometer nah ini dia lancar jaya teman-teman Oke mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ini asal Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh markisan mari kita santai hai 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 terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax baiklah hai 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 semuanya he ya rom